Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Pompas Al-Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak Pompas tersebut. Dikutip dari wartakotalife.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren ataupun Pes Al-Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, kemenang, MUI, dan pimpinan Pondok Pesantren. Orang nomor dua di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara Santri Al-Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Pompas Al-Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga menyimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al-Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Pompas Al-Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Pompas itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil didesak untuk segera bertindak penyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Pompas tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Pompas Al-Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Pompas Al-Zaitun hingga memancing emosi umat muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat idul fitri di Al-Zaitun. Pada saat sholat id lalu di Al-Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di sof terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam Tiga Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 Kiai. Di situ ada Hermas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada Pimpinan Pondok Pesantren. Karena tidak semua Pimpinan Pondok Pesantren, Ulama, Syahul Masaih, masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk kepada Ormas. Ormas Islam maksud saya. Bukan Ormas kemasyarakatan. Nah oleh karena itu, harapan kami tidak terulang lagi pengerahan masa kepada Pondok Pesantren. Karena Pondok Pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang diredingkan untuk menjaga citra dari Pondok Pesantren, di dalam Pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu. Percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada, dan sesuai dengan normatif yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.